Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country Kali ini kita lagi gak review hotel Tapi kita akan mereview salah satu tempat makan Yang ada di Jalan Siliwangi nomor 43 Bandung Namanya Dalaraus Nah jadi ini tempat makan yang sangat strategis Jadi teman-teman dari arah babakan Siliwangi Atau teras Cikapudung ini deket banget Nanti ada sebelah kiri sebelum ke belokan ke Cihamplas Jadi ini kalau teman-teman di daerah Dago Atau teman-teman juga dari daerah Cihamplas Atau mau ke Cimbulit Pokoknya ini strategis banget nih Ini kita langsung lihat suasana dari restorannya ya Kita langsung aja yuk kita lihat menunya ada apa aja Nah karena ini masih masa pandemi Jadi sebelum masuk kita cek suhu dulu Nah ini yang kita lihat itu adalah salah satu tempat Untuk kita makan di tempat Tapi sekarang lagi pandemi Dan lagi PPKM Jadi kita hanya bisa take away Nah kita akan langsung lihat menu Disini ada ayam yang bisa dibakar atau digoreng Ada juga ikan Ada juga tempe orek Nah ini adalah sambal kentang balado Ada juga Pokoknya banyak banget deh menunya Nah jangan khawatir teman-teman Di etalase berikutnya juga ada menu lebih banyak lagi Nah disini kita lihat ada sambal goreng kentang Ada sambal goreng hati Ada ayam suwir Ada juga daging teriyaki Terus ada tempe balado Ada telur balado Terus ada terong balado Juga disini ada ulu kutak Nah disini kita lihat di atas itu semua pertepungan Dari mulai daging, ikan Terus juga ada udang Nah disebelah sini juga ada lagi etalase Ada kerecek Ada jengkol nih buat teman-teman pecinta jengkol Ada juga makanan pesmol ikan Nah di atas ini kita lihat banyak sayur Dari mulai capcai Terus juga dari mulai kangkung Ada juga Oh ya berbagai macam nih Kalau disebut satu-satu Pokoknya gak akan selesai sampai besok Nah disini juga ada Dari teman-teman yang lagi diet nih Ada pepes-pepesan Ada soto Ada sop Dan juga ada angin kacang Atau sayur kacang Pokoknya banyak Nah teman-teman tinggal sebutin aja Nanti teman-teman langsung bayar di kasir Nah ini waktu kita kesini Kita belum bisa makan di tempat Karena masih take away Nah katanya dua hari lagi Setelah dari sini Kita bisa makan di tempat Nah ini adalah makanan yang tadi saya pesen Gak semuanya saya masukin piring Karena gak masuk Banyak banget macemnya Jadi ini yang favorit saya aja ya Nah ini teman-teman bisa lihat Disini ada dua sambal yang free Nah ini sebelah kiri ada menu Teman-teman bisa di screenshot atau dilihat Ayo kita review ya makanannya Nah kita cobain Hmm Gumbunya ngerasa banget Ini ada ayam Aku makan dulu ya Nanti aku review rasanya Ini ada terong Terongnya tuh Rasanya Yang suka terus Ini pas banget Jadi sih terongnya tuh ada Kayak ikan teri gitu Nah kalau ini kerecek Kalau seperti di Gudeg Jogja ya Tapi ini Bumbunya bumbu Sunda Karena gurih banget Gak ada manis sama sekali Nggak cabain Nah Ini tempe Yang diorek-orek Pakai kecap Sama Cabai Rasanya nggak terlalu pedes Tapi cukup segar Nah Kalau yang ini Ini Ikan gurama yang dikasih saus Ini kesukaan anak-anak Karena rasanya Nggak pedes Jadi rasanya enak Hmm Empuk banget deh Kita cobain Ya disini tuh ada dua sambal Yang satu sambal terasi Yang satu sambal bawang Nah kalau yang ini pedes banget Kalau yang ini Yang nggak suka pedes Bisa minta sambal terasi ya Nah ada yang paling enak Disini Ini ada cumi asin Yang dikerecek sama Bawang putih Dan sambal Ini enak banget Nanti saya cobain dulu ya Kita cobain Gurih pedes gitu Kita cobain dulu Ini sambal yang Bawang Jadi buat temen-temen yang suka Pedes Nah ini sambalnya yang ini Tapi kalau yang nggak suka pedes Sambalnya yang terasi ya Kita cobain Cocol Ini nih Kita cocol kesini Hmm Duri banget Ini ledahnya Bener-bener Bumbunya Terasa banget Jadi Buat temen-temen Pecinta makanan Indonesia Ini pas banget Karena rempah Indonesianya Melimpa banget Jadi nggak pelit-pelit Bumbunya Nah Sambal Ati ininya juga Gurih Dan bumbunya itu Meresap banget Ke ati Jadi Mau Nah ya Selain itu juga Saya beli Rolade Tapi belum Ini ada Rolade Nah saya juga Beli Tiga bungkus Rolade Nah ini adalah Dua porsi Jadi buat temen-temen Yang bawa anak kecil Ini bisa Referensi makan disitu Karena yang lainnya Ada rasa-rasa Pedes atau hangat Dari cabai Ini kalau Rolade ini Rasanya bener-bener Nggak pedes Jadi ini Rekomendasi banget Buat temen-temen Yang bawa anak-anak Oh iya Dalarau ini Tempatnya Strategis banget Jadi dia Dekat dari Berbagai tempat Atau Di kota Bandung Ada Seperti misalnya Dari Dago Atau kita Kalau kecihan Plus Dekat banget Kecih mulit Juga deket Pokoknya Strategis banget deh Terus bisa Delivery juga Terus temen-temen Yang mau catering Mau Misalnya ada acara Bisa juga Pake Jasa dari Cateringnya Dalarau Kita cobain Kita cobain yang Kita cobain dulu Yang ini ya Roladanya Dagingnya lembut Bumbunya itu Nggak pake cabai ya Jadi Kayak bumbu-bumbu Rolade Pada umumnya sih Cuman ada kacang polong Ini sih Kalau cocoknya Buat anak-anak Karena Lembut banget Teksturnya Dan gurih Nggak 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 Terlalu manis Tapi ada sedikit manis Untuk Rolade ini Cuman Nggak terlalu manis Paslah dengan lidah Rolade Mungkin Sebegitu aja ya Temen-temen Buat yang mau Ke Dalarau Lagi coba Nanti saya Simpen Alamatnya Di deskripsi box Terus Saya mau ngabisin dulu Makanan Karena Nggak boleh Makan sambil Ngomong Atau Nanti saya juga Nggak kenyang Terima kasih banyak Sudah menonton Channel My Beauty Country Assalamualaikum